Halo semua kembali lagi di game AFK Journey Oke pada video kali ini aku mau nge-review salah satu akunku sendiri yaitu akun utamaku Karena kalian tau sendiri aku di game AFK Journey ini ada punya 2 akun Satu yang akun utama dan satu yang akun kedua Nah yang ini yang kita akan review adalah akun utamaku ya Yang udah berprogress selama kurang lebih 14 harian 14 hari lebih lah Jadi gimana untuk hasil progres akun ini? So langsung aja kita menuju ke bagian akunnya Let's go temen-temen Nah sebelum kita nge-review seluruh akun ini Jadi aku mau ngasih pendapat dulu nih tentang game ini ya Selama aku bermain 14 harian lebih gitu ya setengah bulan lebih lah Jadi untuk pendapatku sendiri untuk game ini Ini game memang ramah banget buat app2p ya App2p friendly lah Ya walau ada beberapa hal yang memang diakses buat para wells ya Atau para top up atau spender Tapi itu gak masalah untuk para app2p tetap bisa berprogress gitu Setiap harinya itu kita bisa berprogress ya Jadi kalau misalkan hari ini kita lagi nge-stack Jadi besok kalian udah bisa lanjut lagi untuk berprogress Karena gak mungkin nge-stacknya itu sampai berhari-hari ya Kalau pengalaman ku pribadi sih kayak gitu ya Jadi kalau story-nya itu lagi nge-stack atau lagi AFK stage-nya itu lagi gak bisa dipush Ya ada konten yang lain lah seperti Boss Red atau Honor Duel yang akan kita bahas nanti Nah ya di konten-konten seperti itu Itu bisa ngisi waktu kalian dan juga untuk reward-nya ada gems ya disitu di Honor Duel tentunya Jadi ya seperti itulah pendapatku ya untuk game ini App2p friendly banget dan gak ngebosenin gitu Nah dan sekarang kita mulai dari awal untuk progress akun ini ya Nah kita mulai dari hero apa aja yang udah aku punya selama 14 hari lebih ini Jadi untuk disini SSR-nya aku ada si Vala 1 Si Sesia 2 Untuk si Nenek 3 Granny Terus ada lagi gak nih Aaron 4 Dan juga ada si Brian ya Brian 5 Ewin 6 Terus yang terakhir si Rowan nih 7 ya berarti di akun ini ada 7 SSR nih untuk hero-nya Nah dan untuk tier tertinggi sekarang di akunku ini Yang ini Sesia Dia udah Supreme nih Ini gila sih Untuk akun App2p bisa nyentuh Supreme ini gila banget ya Apalagi ini tersisa 1 dupe lagi ya Untuk bisa nyentuh ke tier paling tinggi di game ini yaitu Supreme Plus nih Nah yang ini Jadi sisa 1 copy lagi dan mungkin di video ini aku nanti akan gaca-gaca juga ya Kali aja nanti kita bisa dapet dupe Sesia lagi Jadi biar bisa Supreme Plus gitu Dan untuk akun utamaku ini aku memang ngejar buat si Vala ya Jadi untuk next banner kayaknya aku skip Untuk next banner itu di akun kedua ku aja nanti kita gaca Dan ini masih nanggung banget palanya Palanya masih dimitik Berarti untuk exclusive equipment dia masih belum terbuka disini ya Harap perlu 2 dupe lagi Dan nanti mungkin akan aku gaca juga untuk si Vala ini Karena untuk diamondnya udah terkumpul sih sebenernya Nanti akan aku gaca lagi Ya semoga aja bisa nyentuh ke Mythic Plus nih Biar dapet exclusive equipmentnya Dan terus apalagi ya Oh ya di levelnya nih Levelnya udah 120 rata ya 120 rata dan powernya pun udah nyentuh di 905k Apakah itu besar untuk power ku di server ku sekarang Nggak terlalu juga sih Karena sebenernya untuk di server ku ini mereka pada ngebut ya Mereka ada di 1 juta ke atas untuk powernya Dan ya seperti yang kalian lihat disini Nggak ada Toran dan juga nggak ada Smokey Semoga aja nanti aku pas gaca di video ini Dapet lah antara Toran atau si Smokey Terus apalagi Oh ya di equipmentnya Equipmentnya ini yang udah rata kuning itu Di bagian Kelas di rogu ya Atau para assassin Ini udah rata kuning Dan juga di marksman nih Di marksman juga rata kuning Kalau nggak salah ada lagi nggak ya Oh ini 1 doang lagi Untuk support nih Terus untuk Mage juga 1 Oh ini ternyata yang warrior juga rata kuning ya Terus untuk yang tank juga 1 Jadi yang 1 ini Tank support sama Mage ya Jadi sisanya tuh udah rata kuning Equipment sudah dan hero juga sudah Terus kita review di bagian sini Di bagian AFK stage nya nih sekarang ya Nah untuk di bagian AFK stage nya sendiri Disini akunku udah nyentuh di 400 AFK stage Ini bukan nge-stack Melainkan aku nggak nge-push aja sih sebenernya Aku lagi ngejar di boss rate sekarang Dan sama arena tuh Dan honor duel juga Karena ada event kan yang mengharuskan kita main di honor duel Jadi untuk AFK stage masih belum aku push Bisalah 500 nanti pas sekali push ini Jadi seperti ini untuk AFK stage nya Dan Apa lagi nih Untuk di bagian boss server Di boss server ini untuk DM ku sekarang berapa ya Oh udah hampir 5 juta ya Berarti mungkin hari ini bisa nyentuh 5 juta nih Karena hari ini aku masih belum nge-push nih ya Di boss rate yang di 1 server nih Terus yang boss rate yang disini Yang nah yang ini Ini ganti-ganti terus ya tiap harinya nih Oh naik lagi ternyata untuk ranking ku nih Padahal tadi udah nyentuh di 100 besar loh Kalau nggak salah tadi udah aku screenshot Tampilannya kayak gini nih Nah kayak gitu ya Itu 81 di awal-awal tadi Ya sekarang untuk yang kayak gini Untuk boss rate nya tuh udah lumayan banget ya Bukan persenan lagi untuk yang rank nya nih Karena biasanya untuk rank ini Ada yang persenan di belakangnya Ada yang di top 16% Top 10% Nah sekarang aku udah masuk di top angka seperti ini nih Nggak ada persenan lagi di belakangnya Terus di bagian apa lagi yang kita akan review Wow di arena ya Di arena hari ini aku belum nge-push Wow di arena juga udah turun nih Ke epic lagi Padahal kemarin ini udah nyentuh ke champion sini nih Eh legendary maksudnya ya Bukan champion legendary nih Kemarin aku udah nyampe legendary 1 Jadi turun lagi ke epic Jadi di server ini memang gimana ya Aktif banget para player nya nih Salah-salah sedikit itu ranking kalian Bisa langsung turun Kalau di server rockwing ini ya Terus arena sudah Boss rate sudah Nah ini honor duel nih Kalau kalian lagi nge-stack story sama AFK stats Kalian mainin ini aja nih Buat ngeluangin waktu ya Apalagi event yang sekarang Itu kalian harus mainin honor duel ini kan Pokoknya di honor duel ini Ini intinya tuh kalian ngelawan musuh secara real time ya Dan nge-build karakter kalian sendiri di honor duel ini Ini seru banget Paling seru di game ini Kontennya di honor duel ini Kalau yang battle drills ini Buat guild Kalau arcane labyrinth ini Buat kayak dungeonnya nih ya Arcane labyrinth ini Buat ngedapetin tiket epic disitu Kalau legend trial ini Berdasarkan ini di mereka sini Berdasarkan rush ya Ada yang di atas ini light bearer Kalau yang di bawah sini wielder Terus yang ketiga itu gravborn Dan terakhir itu mauler Di bawah sini yang nomor 4 Jadi ini sesuai rushnya lah Kayaknya udah semua ya Ini udah aku review untuk akun ini Nah kalau kalian lihat disini Untuk progress akun ini Nah ini udah nyentuh 17 hari ternyata ya Jadi udah setengah bulan lebih Dan yang ini aku masih belum buka nih Yang random ngedapetin SSR disini ya Kita buka aja kali ya di video ini Kalau bisa disini dapetnya tuh ya ini Si Rhaenyir ini Yang elemen paling langka Dan juga hero nya juga paling OP Untuk saat ini Walaupun yang SSR lain Aku ngarepnya tuh Sitoran, Smoky, Pala Atau Sesia lah Paling gak Jadi kita coba aja Untuk ngebuka disini Untuk dapetin SSR random apa kali ini Aduh Temesia Walau gak punya sih Masih belum punya nih aku Temesia Ini Temesia juga penting nih ya Untuk boss raid nih Untuk tanker Temesia ini Ya lumayan lah Walau ngarepnya juga Tau orang tau Smoky sih Yaudah Dan untuk gacal Kali ini kita akan gacal ya Kita akan gacal disini Nah untuk banner kemarin yang disini Yang ketutup kemarin Disini udah kebuka ya Karena aku udah nyentuh Di 400 summon Atau 400 pull lah Jadi kalau udah nyentuh 400 pull Di banner Stargate sini Udah kebuka nih Ini banner sangat premium sih Pendapatku ya Nah jadi untuk summonnya pun berbeda disini Untuk animasinya Nah disini tentu saja Aku pilih si Rainier ini ya Tapi untuk currency-nya Currency-nya kita pake ini Stellar Crystal ini Yang bentukannya kayak gini nih ya Nah yang ini Yang bulat kayak gini Ini bener-bener Dituker itu pake Ini ya Poin Dolly Ticket ini Dolly Ticket ini Sehabis kalian gacal Nanti diakumulasikan Jadi Dolly Ticket Bisa didapet dari situ Dan juga Untuk bulanannya Kalau gak salah Di Gould juga bisa dapet nih Nah ini Ini per bulan tapi ya Untuk yang di Gould Store ini Pake Diamond disini Pake Diamond Untuk penuhnya berapa tuh 6 Stellar Crystal Per bulan Jadi ya memang Premium banget Untuk banner ini Dan ngabisin 2400 Diamond Dan untuk PT-nya pun Disini 40 Sama kayak PT rate up di pala ya Semoga aja Kali ini aku Gak dapetin Toran Atau Sismoki lah Dan tiketku ada 43 disitu Untuk yang standar Kalau di Epic berapa ya 16 Bisa gak ya Dapet SSR Di video kali ini Ya kita coba aja lah ya Kita coba lihat Wishlist dulu Ya udah Kita langsung mulai Di multi yang pertama Aku gak terlalu ngarep juga sih Dapetnya nih Cuman ya Kalau dikasih Gak ini juga Gak nolak juga Wah Berapa biji tuh SSR ya 5 ya Pertama kali 5 nih Wah langsung OD lagi Mantep nih SSR yang lain Wah OD lagi Mantep nih Kalau bisa OD terus aja Gak apa-apa Aku mau nge Mythic plusin si OD kalau bisa Parisa ya Oke Marile Boleh nih Ini DPS yang terbaik juga ya Di samping si OD tadi Ini juga mantep banget nih Si Marile nih Horin Wah bagus-bagus semua dong Parisa tadi doang tuh Yang nyantol Yang gak terlalu bagus Nice Untuk multi yang pertama Lumayan lah Walau gak dapet SSR Cuman SR nya Mantep-mantep semua nih Terkecuali si Parisa ya Lanjut di multi yang kedua 5-5 kayak gitu Terus lumayan sih Kalau banyak terus ya Untuk SR nya Wah Satu doang Baru disinggung Gini ya Satu aja nih SR OD lagi Nice Nice Gak masalah kalau di spam OD mah OD, Corin sama si Marile tadi Yang SR yang aku mau sih Yang ketiga Masih belum Untuk SSR Oh Dapet ini nih Akun buat gerbon Di bawah sini Dan dapet si Silpina Kemayan lah Lanjut Ini yang terakhir ya Atau kita tombok aja Pake diamond ya Wow 3 ya 3 SR sekarang Oke Belum OD lagi Bener-bener OD nih Nice lah Bener-bener OD loh Dikasih terus Silpina Oke Satunya Si OD lagi Mantep sih ini Aduh keluar dong dia nih Kemarin aku di spam dia ya Piperian ini Nyantol terus Sekarang OD yang di spam nih Mantep 3 ya Kalaunya ditombok Pasti dapet SSR sih Ditombok 7 tiket ya 1.800 ya Ya udahlah Kita sampaikan PT ya Apakah yang akan kita dapatkan kali ini Untuk SSR Semoga 2 lah Ya Ya 1 1 SSR 2 SR nih Wah Target aku Kira Siapa tadi Arden juga lumayan Untuk SR Apakah OD Nyantol lagi disini Apa ya Wah Toran Nice lah Ini loh yang aku mau ya Tanknya Tank terbaik saat ini nih Si Toran Gokil ya Hari ini gacanya Lumayan nih Langsung kita skip Untuk SR nya Si Arden sama Silpina Dan SSR nya Si Toran Akhirnya pulang Jadi Encaranku sekarang Itu si Smokey ya Satu aja lagi nih Si Smokey Oh iya Tapi kan kita ada ini lagi ya Tiket di Epic Bisa gak ya Dapet disini lagi SSR nih Lalu disini kita dapet Si Sesia lagi Udah nyentuh Supreme Plus dia nih Tapi aku ngicara Smokey ya Semoga dapet lah Walau disini Dua kali multi lagi Semoga disini langsung Ah gak dapet Gak dapet Kita di SSR disini ya Arisa Satunya siapa tuh Tuh kan nih Mulai lagi muncul Piperian ini Dan PT nya ada Sebelas lagi Ya bisa lah Nanti aku gacain lagi nih Oke jadi kayak gitu aja dulu ya Untuk review Akunku kali ini Dan tadi ada juga kita sempet gaca Dan udah Ngedapetin si Toran nih Jadi dapet Dua SSR hari ini ya Si Temesia ini baru juga Dan si Toran tadi Yang terakhir Kemayan lah nih si Toran Yang terbaik saat ini bro Jadi nanti Sisa nyari Si Smokey ya Masih belum Bener-bener pulang loh Di akun ini Karena di akun ini Udah sangat perfect banget ya Dimana Untuk Sesianya Udah nyampe Supreme Sebenernya bisa sih Aku tuker ya Disini Fragmentnya si Sesia itu Biar bisa nyentuh Supreme Plus Nah disini Sigilnya itu bisa aku beli Sebenernya Pake Arena Coin ini ya 9600 Kalau gak salah Nah iya 9600 Bisa sebenernya Kalau ya memang Nanti dia bener-bener Gak dapet lagi Ya terpaksa aku beli disini Nanti nih Sesianya Ya jadi kayak gitu aja dulu ya Temen-temen ya Untuk video kali ini Terima kasih buat kalian Udah nonton video ini Sampai akhir Dan jangan lupa Like, Comment, Subscribe Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Bye-bye